Ada 9 orang yang menjadi korban aksi keji pembantaian berantai oleh tersangka Wowon CS. Di antaranya, Wiwin adalah istri pertama Wowon. Wiwin adalah anak dari Noneng, yang juga mertua Wowon. Wiwin dan Noneng keduanya tewas dibunuh oleh Dulo. Sementara Halimah adalah istri siri Wowon. Halimah tewas dibunuh oleh Dulo di Cianjur, Jawa Barat. Korban selanjutnya, Ayi Maimunah, yang merupakan anak dari Halimah. Setelah Halimah meninggal, Wowon menikahi Ayi Maimunah, yang merupakan anak tirinya. Ayi Maimunah dibunuh oleh Dede Solehuddin dengan cara diracun di Bekasi, Jawa Barat, bersama dua anak dari pernikahan sebelumnya, yakni Rizwandi dan Ritwan. Dari pernikahan Ayi dan Wowon, keduanya memiliki dua anak, Neng Ayu Susilowati yang masih berusaha lima tahun, dan Bayu dua tahun. Bayu dibunuh sekitar tiga bulan lalu sebelum Ayi Maimunah dibunuh. Sedangkan Neng Ayu diracun oleh Dede, tetapi kondisinya selamat. Polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya korban dan tersangka baru dalam kasus pembunuhan berantai Wowon CS.